Pemirsa tanah bergerak ancam 31 rumah warga yang mengalami retak-retak dan nyaris ambruk. Kondisi yang membahayakan ini direncanakan akan segera direlokasi. Selain itu, warga dihimbau untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Peristiwa tanah bergerak dan longsor di Dukuh Rawabayan, Desa Pelumbuhan, Kecamatan Karangsambung, Kebumen, menyebabkan 31 rumah retak-retak dan berpotensi ambruk. Pasalnya rumah warga tersebut berada di tebing dan berundak-undak. Bupati Kebumen, Arief Sugiyanto, meninjau lokasi rumah warga yang mengalami keretakan cukup parah. Bahkan menyebabkan tanah bergeser dengan lebar 10 cm hingga 1 meter dan ada sedikit longsor serta pon tumbang. Menurut Bupati, kondisinya memang cukup membahayakan jika tidak segera ditangani karena berpotensi longsor. Sedangkan rumah warga berundak-undak sehingga rumah yang berada di atas bisa menimpa rumah di bawahnya. Pihaknya pun merencanakan untuk segera merelokasi ke tempat yang lebih aman. Selain itu warga juga dihimbau untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain di desa Pelumbuhan, Longsor dan Tanah Bergerak juga terjadi di desa lain, seperti di desa Karangsambung, desa Totogan, desa Langse, desa Pujo Tirto dan beberapa desa di kecamatan lainnya. Bupati memastikan semua masih terus dilakukan penanganan oleh pemerintah bersama relawan termasuk penanganan bencana banjir. Kami terus mengidentifikasi terhadap kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Gumen. Kali ini saya ada di desa Pelumbuhan, Duku Rawabayem, yang kemarin malam ada laporan 25 rumah terdampak rawan longsor. Ternyata setelah diidentifikasi sampai pagi ini kurang lebih ada 31 rumah yang rawan longsor, nanti bisa diperlihatkan rumah itu sudah retak-retak karena terdorong lantainya juga sudah sebagian sudah naik. Nah ini cukup berbahaya, tentunya harus segera kita relokasi. Kemudian juga tanah-tanah tebing yang di atas ini memang harus segera dilakukan penanuan pohon-pohon keras, seperti pohon saman, pohon beringin, ini masyarakat supaya tidak menebang kemudian mengganti dengan pohon pisang. Ya mungkin kalau ada tempat mungkin pengen, tapi kan karena tidak ada bedan lagi ya masih bertahan di sini dulu. Kalau rumah ibu ada yang retak-retak? Ada samping, kamat, suam di luar, di situ dapur. Baru kemarin, ya ber tiga hari. Perwanti salah seorang warga di Duku Rawabayem, Desa Plumbon, mengatakan kejadian tanah bergerak itu baru kali ini terjadi. Tiga hari pas kadigur hujan dras tanah di wilayah pemikimannya tiba-tiba bergerak dan amblas. Dari Kebumen, Parianto Panyuman, Siti Bimelaporkan.